Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membahas mengenai manga Black Lover terbaru yang belum lama ini rilis Yaitu chapter 157 Dimana chapter terbaru ini sangat sayang bila dilewatkan Pasalnya pada chapter ini memperlihatkan banyak hal baru dan setidaknya Terdapat 3 hal menarik yang terdapat disana Langsung saja berikut penjelasannya Pertama Asta mendapatkan pedang ketiga Lich Setelah sebelumnya Asta dan Yuno dibuat kewalahan saat menghadapi Lich Akhirnya di bagian akhir chapter 156 Diperlihatkan Asta dan Yuno mampu membuat serangan kejutan Namun sayangnya pada awal chapter 157 diperlihatkan Bahwa Lich dapat mementahkan serangan Asta dan Yuno dengan mudah Tapi Asta sungguh beruntung karena pedang yang digunakan Lich untuk menangkis serangan kombinasi mereka terlepas dari tangannya Lalu Asta pun tidak melewatkan kesempatan laka itu dan langsung menangkap pedang ketiga tersebut Sebelum Lich mengeluarkan serangan sihir yang sangat besar dari pedang sihir kedua Kedua, Grimoir Asta sebenarnya adalah milik Lich Setelah Asta dan Yuno terkena serangan dasyat yang dilepaskan oleh Lich Hingga membuat mereka berkeluar terhempas keluar dari markas Lich Kemudian salah satu elf bertanya kepada Lich Apa kau menikmatinya? Kau telah mengempaskan Grimoir dan kedua pedang itu Mendengar pertanyaan dari rekan elfnya Lich kemudian menjawab Grimoir itu sudah bukan milikku Bila kita melihat jawaban yang diberikan Lich tersebut Maka secara tidak langsung jawaban dari Lich tersebut sudah mengkonfirmasi Bahwa Grimoir yang dipegang oleh Asta sebenarnya adalah milik Elder F bernama Lich Ketika Nozel mengakui Asta Hal ini diperlihatkan setelah Nozel sang Kapten Silver Eagle sampai di tempat Asta Dan pada saat itu Nozel sudah tidak terlihat memandang rendah Asta Bahkan dia menawarkan sebuah alat sihir untuk menyembuhkan luka-luka Asta Terlebih lagi di akhir chapter 157 Diperlihatkan Nozel pergi bersama Asta dan juga yang lain Untuk menyelamatkan kesadirah sihir yang lain Padahal bila Nozel belum mengakui kekuatan Asta Dia pasti akan memerintahkan Asta untuk pergi ke tempat yang aman Tapi sebaliknya Nozel malah membawa Asta pergi bersamanya Dengan kata lain Nozel mengakui bahwa Asta sudah layak untuk bertarung bersama dengannya Perubahan sikap Nozel ini terjadi mungkin karena Nozel sudah bisa membayangkan seberapa kuat musuh yang dihadapi oleh Asta Karena Mereleona yang sangat hebat saja bisa dibuat pingsan Lebih hebatnya lagi Asta mampu menyelamatkan Mereleona dan melawan musuh tersebut Ya kurang lebih itulah tadi sedikit pembahasan mengenai manga Blacklover chapter 157 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran serta pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin saya update dan berita ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya Sub indo by broth3rmax